Intro Halo selamat pagi pemirsa Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda Berikut selengkapnya Intro SD Negeri 30 Pasaman banyak yang rusak Tapi masih dipakai sampai sekarang Kecanduan narkoba dan judi daring Seorang pemuda dibantu temannya curi peralatan rumah tangga orang tuanya Intro Menantu membunuh mertua Hingga kepala sekolah meninggal saat mengemudi Kami sampaikan dalam Padang Sepekan Intro Kondisi sekolah dasar negeri 30 Pasaman Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat Sangat memprihatinkan Sekolah ini Sejak berdiri pada tahun 1986 Belum pernah menerima bantuan rehabilitasi ruangan belajar Bangunan sekolah ini banyak yang rusak Seperti tembok yang retak Loteng yang bolong Hingga lantai yang berlubang Bahkan kaca-kaca pun Banyak yang pecah Sekolah ini juga kekurangan ruangan belajar Pasalnya, murid di sekolah dasar negeri ini Berjumlah 172 orang Yang dibagi menjadi 8 rombongan belajar Pihak sekolah terpaksa menggunakan ruang kepala sekolah Dan rumah dinas sekolah Untuk dijadikan ruangan belajar Menurut kepala sekolah, pemerintah kabupaten Hingga pemerintah provinsi Sudah pernah datang meninjau sekolah Namun, hingga kini Bantuan untuk penambahan ruangan belajar siswa Tak kunjung datang Dari tahun 1986 sampai sekarang Hingga lantai dapat bantuan Untuk lokal Yang mana rombong yang ada di SD Negeri 30 kesaman ini Ada 8 Sementara ruang yang ada baru 6 Yang 8 itu Yang satu ruang kelas sekolah Dipakai untuk ruang kelas Yang satu lagi rumah dinas Sudah dipakai untuk ruang kelas Jadi kekurangan lokal ada 2 Sementara yang kelas yang 6 lokal itu Sekarang berada dalam keadaan rusak Sekolah berharap Adanya bantuan untuk perbaikan bangunan sekolah Dan penambahan ruang kelas Agar proses belajar mengajar Dapat berjalan dengan baik Sahabatul Ulum melaporkan Dari Pasaman Barat Puluhan kendaraan nekat Menempuh jalan yang dipenuhi material longsor Di jalur lintas si cincin Malalak Balingka Sopir turun tangan menyingkirkan batu Yang menghalangi kendaraan mereka Hujan deras yang mengguyur daerah itu Mengakibatkan terjadinya longsor di sejumlah titik Hingga kami siang Longsor masih menutupi sebagian ruas jalan alternatif Padang Bukit Tinggi ini Hujan deras yang masih mengguyur Mengakibatkan sebagian jalan dipenuhi tanah dan bebatuan Sejumlah pengendara nekat melintasi jalan Simaka Karena dinilai lebih menghemat waktu Dibanding melintasi ruas si cincin kayu tanam padang panjang Kalau lihat kondisi jalan agak meragukan Kalau untuk jalannya ekstrim cuman disinilah Kalau lepas dari longsornya aman Ke sengit limau Karena rumah kita di bawah Kau pun utar Dia itu kurang panjang Bawa mobil apa bang? Pick up Bawa sayur Jadi mau pulang ini bang? Mau pulang antar saya Ini udah berapa lama terjebak ini bang? Ini sekitaran untuk semenit lah Ruas jalan di daerah Batu Api Nagari Malalak Timur Kabupaten Agam Masih berpotensi longsor Karena curah hujan di daerah itu masih tinggi Sebelumnya jalur ini sempat ditutup petugas Karena dinilai berbahaya untuk dilewati Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam Warga Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringing Padang Pariyaman Kembali menutup jalan darurat Luhuang Penutupan dilakukan warga Karena badan jalan yang terban 6 bulan lalu Kembali rusak dan retak Jika sebelumnya masih bisa dilewati kendaraan roda 4 Kini hanya dibolehkan bagi sepeda motor saja Sisi jalan hanya diberi tanda pembatas dari tali Jalan darurat selebar 3 meter ini Kini hanya tinggal setengahnya yang bisa dilewati Pengendara harus hati-hati Jika tidak kendaraan bisa terperosok ke jurang yang sangat dalam Badan jalan ini ambles Akibat digoyur hujan deras selama 2 pekan terakhir Untuk memudahkan pengendara sepeda motor Warga memperlakukan sistem buka tutup Meski berbahaya, pengendara tetap melewatinya Karena tak ada pilihan lain Jelas rawan Pak Kami khawatir ya Wali Kau khawatir nanti ada kecelakaan masyarakat kita di sini Karena kita tidak jamin itu Tanah itu yang pecah Nanti lonsor masuk ke dalam Pas dia lewat Nah itulah harapan Semoga Masyarakat Pemerintahan cepat tangkap Itu harapan kami sebagai masyarakat Segeralah tindak lanjuti Lambannya perbaikan ruas jalan milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini Disesalkan warga Karena kondisi ini menyebabkan aktivitas perekonomian warga terganggu Eki Rafki melaporkan Dari Padang Pariyaman Pengunjung dan pedagang pasar rakyat Pariyaman Mengeluhkan kenaikan harga sembako Yang terjadi saat ini Akibatnya Pasar menjadi sepi dari pembeli Seperti yang terlihat hari Kamis Di pasar rakyat Pariyaman Kondisi seperti ini Hampir setiap hari terjadi Selain disebabkan sulitnya perekonomian yang dirasakan masyarakat Kenaikan harga kebutuhan pokok yang silih berganti Menyebabkan warga Enggan untuk datang ke pasar Bukan karena kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi Namun karena tingginya harga kebutuhan pokok Menurut ibu-ibu yang biasa berbelanja rutin di pasar Mereka mengalami kesulitan untuk membelanjakan uangnya Karena jumlah uang yang sama Tidak lagi bisa memenuhi semua kebutuhan Bagi pedagang makanan Mereka juga terpaksa harus mengurangi jumlah menu dagangannya Karena khawatir tidak terjual Sehingga mubazir Jualan dikurangi Mengurangi sedikit menu Kenaikan terjadi pada harga minyak goreng curah Yang biasanya dijual Rp14.000 per kilogram Kini naik Rp1.000 menjadi Rp15.000 setiap kilogram Harga telur Sebelumnya Rp42.000 per papan Kini menjadi Rp47.000 setiap papannya Beras kualitas sedang Dijual Rp155.000 per 10 kilogram Naik Rp20.000 Dari sebelumnya Rp130.000 per kilogram Sedangkan bawang merah Dari Rp18.000 per kilogram Kini dijual Rp30.000 per kilogram Gula pasir Naik dari Rp14.000 per kilogram Sudah menjadi Rp17.000 Dalam satu kilogram Sayuran juga mengalami kenaikan 5-10% setiap jenisnya Ya pengaruh cabai mahal Minyak mahal Gula mahal Bawang juga mahal sekarang Berapa itu? Bawang biasanya Rp18.000-Rp15.000 Sekarang capai Rp30.000-Rp28.000 Kalau yang lain? Yang lain? Kayak gula Gula Bisa Rp14.000-Rp17.000 Cabai? Cabai biasa Rp24.000-Rp30.000 per kilogram Sekarang Rp70.000-Rp70.000 Diperkirakan Kenaikan harga akan terus terjadi Apalagi mendekati bulan Ramadan Warga menuntut pemerintah Untuk kembali menstabilkan Harga barang kebutuhan pokok Eki Rafki melaporkan Dari Pariyaman